Isya' ketiduran atau kecapean, subuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan salam kepada Rasulullah Mau ditirukan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Kuddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Karimu Ya Alimu Ya Karimu La Hawla Wa La Kuwata Illa Billahi Ali Al-Azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Wa Barakatuh Assalamualaikum Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salatullah Salatullah Al-Azim 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 Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in ambabaduh Para alim, para ulama, kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah yang saya hormati Seluruh ta'mir, pengurus, masjid, nurul iman yang kami banggakan Dan juga seluruh jamaah, sholat, subuh yang kemuliakan oleh Allah Alhamdulillahirrabbilalamin, bagi hari ini kita bisa bersiraturrohim Bisa menambah spiritual kita Juga bisa saling berhubungan, berkomunikasi dengan kawan-kawan saudara-saudari kita Semoga Allah menerima amal ibadah kita Dan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya Amin Allahumma, amin Di dalam kitab Naso'i khul ibadah Rasulullah pernah bersabda Sayakti zamanun ala ummati Yuhibbuna khomsan Woyansawna khomsan Akan datang pada suatu masa kepada umat kukelah Yuhibbuna mereka senang Khomsan melakukan lima pekerjaan Woyansawna dan melupakan khomsan pekerjaan yang lainnya Jadi senang melakukan lima pekerjaan Karena saking senangnya Sehingga melupakan lima pekerjaan Apa itu? Yang pertama Yuhibbuna dunia Cinta kepada dunia Woyansawna lukba Sehingga sampai melupakan akhirat Jadi yang pertama Mencintai dunia Sehingga sampai melupakan akhirat Para jamaah Apakah kita salah ketika mencintai dunia? Boleh Mencintai pekerjaan kita? Boleh Mencintai jabatan kita? Boleh Mencintai keturunan kita? Anak-anak kita? Harta kita? Rumah kita? Boleh Harus malah Namun ingat Jangan lupa Jangan lupakan akhirat Jadi kalau kita mencintai dunia Paling tidak diimbangi dengan kepentingan-kepentingan akhirat Allah mazali ala muhammad Kebanyakan orang kan tidak Terkadung sibuk kerja Akhirnya lali sholat Ya atau tidak? Tidak Tidak Menjenengan Alhamdulillah Yang lainnya Apalagi kalau sudah tersebukan kerja Duhur Karena sakitnya sibuknya Sibuk akhirnya Alasannya kalau tidak sholat duhur Sibuk Waktu asar ditanya Tidak sholat asar Enggih Perjalanan Mahrib Tidak sholat mahrib Belum nyampe Masih di jalan Isya Ketiduran Atau kecapean Subuh Kawanan Waduh Enek Alasan itu Padahal Kita sholat subuh tadi aja loh Hanya berapa menit sih kira-kira 10 menit 5 menit Ya insya Allah kurang lebih sama untenan lah 5-10 menit Tidak banyak Tidak lama Namun karena kita sudah tersibukkan urusan dunia Seringkali sholat-sholat kita lalaikan Jangankan sholat Zakat tambah Nemen Kadang Jadi ingat Para jamaah Setiap individu manusia Niku harus Kedah mempunyai 3 tabungan 3 tabungan Pintan wawu 3 Yang pertama adalah Tabungan materi Tabungan materi Atau tabungan Nopo niki Finansial Gak ada arto ditabung Gak ada arto ditabung Tabungan materi Jadi ini Tiang niku gak ada tabungan materi Di masa mendatang Atau di kehidupan selanjutnya Niku enak Sebab gak ada nopo Tabungan Niki penting Islam Boten islam Tua nopo Enom Harus punya tabungan Sebab sampai saat ini Tidak ada orang yang bisa Menjamin Bahwa nanti Kita niku hidup Niku enak terus Boten nenter Bungkan jendari mawono Boten sakit Boten sakit Siapa tahu Besok kita akan sakit Oh sepuluhnya semerat BPE Boten musibah Meloniku Harus punya Tabungan materi Atau tabungan Finansial Kenjangan protes Kok produk Banknya Mbak Boten Sponsor Mbak Boten Ini memang penting Mau tidak mau Harus punya tabungan Sekecil apapun Tabungan Finansial Yang kedua Tabungan Sosial Pengeluman Loh ini juga penting Sebab hidup Niku tidak bisa Sendirian Menjamin sakit Ini pengen hidup Sendirian di hutan Mau Kalian tar san Nggak bisa Orang itu Mesti butuh Orang lain Karena manusia Maluk Sosial Karena manusia Maluk sosial Butuh orang lain Maka mau Tidak mau Harus berbuat Baik kepada Orang Orang lain Eh minimal Bibir ini Ke kanan Ditarik Satu senti Ke kiri Ditarik Satu senti Alias Mesem Ada Mbak Boten Sengsan Mencucu Aduh Sumpah Nek Mbak Boten Malah Pas pulang kerja Istri ini mencucu Kira-kira Ya apa Kira-kira Kerasan Boten Boten Kerasan Boten Kerasan Makanya Disambut dengan Senyuman Salim Tangannya Dijium Laper Pak Iya Ayo makan Bersama Loh Kan Enak Bistab Kau Kesel-kesel Dipencucui Tambah Mantel Tapi InsyaAllah Buyuan InsyaAllah Minimal Tersenyum Menyapa Dengan Tetangga-tetangganya Dinjemur itu Pernah dulu ada Dinjemur Orangnya itu Tidak pernah Ikut hadir Kegiatan Sosial Acara-acara Tidak pernah Hadir Bahkan Undangan Pun Tidak pernah Hadir Begitu Meninggal Dunia Malam-malam Karena Malam Jam Sembilan Jam Sepuluan Tidak Diinformasikan Di mesjid Akhirnya Tidak 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 Moden Pun Tidak Hadir Bingung Akhirnya Anak-anak Diatusi D Dicul Cedeng Tidak Tidak Wonton Akhirnya Pak Moden Datang Dimandikan Setelah Dimandikan Dikavani Lekiran Mau diangkut Eh kok diangkut Dibawa ke makam Kekuburan Tidak ada juga Ayo Bapak-bapak Yang hadir Karena sudah Tua-tua yang hadir Menggoy Ini Dibawa ke kuburan Tidak kuat Jadi Tidak ada yang Mau ngangkat Bingung lagi Akhirnya Telepon ke Pondok Aljihad Nyuntul Ini ada yang Nganterkan Kira-kira Peribun Usut punya Usut Ditelusuri Ditelusuri Ternyata Sosialnya Rendah Undangan Nikahan Tidak pernah Tidak Undangan Tahlilan Yang dikirim Anak Sincili Tidak 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 Kalau kita Meninggal Dunia Pasti Butuh Orang Orang Lain Tidak 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 Akhirnya Pondok Aljihad Santri Dikirimlah Ke sana Untuk Mengangkut Jenazah Jenazah Sampai Ke Liang Lahatnya Ini Contoh Masuk Tenanan Tenanan Tidak Tidak Model Tidak Ketika Sudah Pagi Tetangga Baru Tidak Rungu Tidak Batin saya Kayan Masuk Gak Rere Batal Ramit Tombol Sebelah Tidak Muncul Mungkin Saking Gergetan Mungkin Yang kedua Tabungan Sosi Yang ketiga Tabungan Spiritual Ini juga Penting Ibadah Jadi Berbuat Baik Kepada Orang Bagus Namanya Ihsan Berbuat Baik Kepada Allah Niku Juga Bagus Takwa Iman Islam Niku Juga Harus Loh Apakah Ketika kita Beribadah Niku Harus Mengharap Pahala Allah Tidak Usah Gusa Allah Niku Pun Paham Yang Kita Cari Adalah Ridhonya Oh Allah Sepakat Sepakat Disini Ya Sepakat Ridhonya Maut Tidak Usah Berharap Surga Tidak 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 Kitab Hikam Dijelaskan Tidak Usah Kita Minta Bantuan Minta Ganjaran Minta Harap Balasan Dari Allah Mata Usah Mengapa Sebab Sebenarnya Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Ini Tidak Sebanding Dengan Yang kita Lakukan Kepada Allah Tidak Sebanding Kita Solat Hanya Berapa Menit Anggeplah Solat 10 Menit Sama Wiritanya 15 Menit 15 Menit Kali Lima Pintan Pintan 75 Menit Berarti Satu Jam Lebih 15 Menit Lantas Yang 22 Sekian Menit 22 Jam Tempun Di Kira Kira Niku Ini Tengkusi Allah Nah Ini Lament Tidak Lalu Wolong Jam Tidur 8 Jam Kerja Mungkin 8 Jam Sisanya Jadi Kalau dipikir Antara Kita Ingat Dengan Allah Dengan Tersibukan Urusan Pekerjaan Kita Lebih Banyak Tersibukan Urusan Urusan Dunia Kita Maka Yang 75 Menit Ini Ayo Kita Gunakan Dengan Sebaik Ba Baiknya Allah Apakah Cukup Dengan Hanya Sholat 5 Waktu Masuk Surga Cukup Sebenarnya Masuk Surga Tiketnya Hanya Butuh Satu Amalan Saja Yang Dirutinkan Cukup Sholat 5 Waktu Jamaah Bagus Udah Cukup Tapi Tidak Tidak Cukup Niku Kakek Ngerasani Pengumuman Itu Yang Tentek Itu Yang Tenggone Dibahas Itu Pemulitif WOL Misalnya Itu Laha Kan Itu Mane WONG Lewat Klabini Abang Dirasani Mana Ya Boti Kere Ayo Abang Rumput Bendera Misalnya Dirasani Mene Lusingan Teipah Hale Seperti Itu Hasut Dengki Iri hati Sombong Dan Sebagainya Maka Ibadah Yang Satu Yang Seharusnya Kita Istiqomakan Ini Sehingga Menjadi Tidak Cukup Tidak Cukup Butuh Amalan Amalan Yang Lainnya Mata Nah Oke Saya ulang Lagi Ada Tiga Tabungan Yang Harus Kita Miliki Yang Pertama Tabungan Finansial Yang Kedua Tabungan Sosial Yang Ketiga Tabungan Sepirid Allah Yang Kedua Mereka Mencintai Gedung-gedung Yang Mewah Sehingga Mereka Melupakan Kuburan-kuburan Mereka Ibrahim Ibrahim bin Adham Sebelum Memutuskan Untuk Menjadi Seorang Sufi Ibrahim bin Adham Termasuk Tokoh Sufi Terkemuka Se-Level Dengan Hasan Al-Bashri Rabi'ah Dan sebagainya Dan sebagainya Berjalannya Berjalannya Bisa cepat Siapa Namanya Itu Nah Joko Joko Kendil Joko Kendil Joko Kendil Ya itu Kan hanya Tidak tahu Kita juga Benar atau Tidaknya Dulu Ibrahim bin Adham Juga Sama Sebelum Memutuskan Jadi Seorang Sufi Ada Tiga Hal Yang Membuat Beliaunya Berpikir Ulang Yang Pertama Ibrahim bin Adham Itu Melihat Al-Qobro Mukhisan Kubur Itu Gelap Walai Sali Mukhisan Sehingga Dan aku Tidak Mempunyai Teman Jadi Ibrahim bin Adham Itu Melewati Kuburan Yang Gelap Yang Serem Yang Menakutkan Dan Dia Berjalan Dengan Sendirian Kira-kira Wedi Sebab Benjing Ten Kuburan Itu Tidak Ada Teman Sama Sekali Dewan Teman Riku Wis Dewan Peteng Sunyi Senyap Mengerikan Loh Kira-kira Loh Kira-kira Ya Nopo Kira-kira Gini Kuburannya Padang Karena Amal-amal Kita Tidak Amal Atau Amalnya Kurang Kuburni Rasanya Sumpak Wis Ciyut Cili Sumpak Rasanya Bingung Apalagi Nautubillah Sampai Ada Siksa Siksa Kubur Tambah Susah Jadi Dipikir-pikir Sama Ibrahim Adham Niki Mekir Ya Allah Mbenjing Keluang Nukun Pejah Kalau Meninggal Kira-kira Saya Dengan Siapa Nantinya Apakah Kuburan Saya Terang Nanti Disini Apakah Ada Jaminan Saya Tidak Disiksa Disini Sehingga Akhirnya Ibrahim Adham Memutuskan Untuk Ini Seorang Sufi Kembali Lagi Kesini Seringkali Kita Itu Sangat Mengagumkan Sangat Menyenangi Rumah-rumah Mewah Kita Saking Senengitan Rumah-rumah Kita Dicet Terus Dicet Didandani 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 Sampai Lali Kadang Sodakoi Lali Zakat Zakat Omay Rusak Susahnya Minta Ampun Apa Sudah Mikir Sesuk Nipun Pejah Nipun Sampai Saat Ini Saya Belum Pernah Lihat Seorang Muslim Meninggal Sang Nudu Nantinya Dikulah Kenapa Chinese Yang Indonesia Orang Islam Tidak Ada Yang Seperti Itu Sang Duit Kalau Orang Bali Apapun Yang Disayangi Dibakar Nanti Alasannya Supaya Nanti Sebagai Teman Di Sana Seneng Mobil Mobil Dibakar Maksudnya Nyampe Mobil Di Alam Kuburnya Seneng Bu Jun Dibakar Islam Tidak Seperti Itu Nipun Pecah Nipun Berhenti Sudah Amal Ibadah Nileren Akhirnya Allah Akan Membuat Perhitungan Dengan Kita Loh Alam Kuburnya Kuna Wontan Siksa Wontan Kuna Kalau Misalkan Kita Kurang Percaya Monggo Kemakam Sekitar Satu Jengkal Tangan Jeringan Masukkan Rasanya Mesti Anget Rasanya Mesti Anget Tidak 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 seroboy ini satu makam itu ngeriblas makam kembang kuning aduh 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 kapan hadir saya lewat situ sudah montoran bisa diawe-awe tambahan mas ini itu kuntilanak atau genderu aduh ya Allah Allah mazulia Allah Muhammad jadi yang kedua itu cinta gedung yang mewah sehingga melupakan kuburannya saya kemarin itu untuk mikir kemarin malam itu ya Allah kain kafan pun siap kapan meninggalnya tak pikir kadangnya pedih kadang pedih kadang bahagia kok pedih meneh dan sebagainya kain kapan disiapkan saja mengapa kok disiapkan supaya kita itu ingat akan kematian kita loh kadang kita enggak loh yang disiapkan itu malah ngapun kain ikhrom biasa nih laki-laki kalau sudah haji atau umroh ikhromnya disimpen alasannya nanti dipakai sebagai kain kafan sebagai saksi boleh kok boleh tapi itu jangan dibanggakan pengumuman kok dibanggakan ini lo haji kunda ingin malekat nah jadi malekat cek sombong ngelik laki-laki 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 siapkan saja kain wanapuri taruh lemari pas buka lemari laki-laki 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 umurku sudah patang bolo umurku sudah kapan hadapnya akan semangat ibadah nanti ngge-es tapi ngotong yang ngapi-api laki-laki 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 kainnya tukang sutra jadi laki-laki 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 gak terlalu kasar sajalah sering kali saya lihat hampir semuanya ini pun meninggal ini kainnya mesti kain apa itu mori kasar panas sumu jadi kalau yakin maka maka sumu disitu keringetan kainnya walaupun tetap kainnya seperti itu makanya mumpung masih sehat niapkan kain siap-siap dua minggu yang lalu bunyai saya daerah Sedayu itu meninggal wena jadi pas malam ahad ada haul suaminya haul pak yai setelah haul selesai bunyai ini matur putra-putra ini abahmu seorang yang lalu jemput loh seorang yang lalu bu sama yang macam-macam tidak seorang yang lalu seorang yang lalu jemput eh BBE aku tidak enggak seorang yang lalu sebelah abahmu setelah saya berpikir macam-macam tidak, itu ibu ada perasaan kalau saya berpikir, biasanya jam 2 itu bangun tidak tanya, hampir subuh jam 4 kalau tidak bangun-bangun, digugah pun enak berarti meninggalnya pamitan saya, saya berpikir enak, saya ingin seperti itu 3 minggu yang lalu, dosen saya, Winsa ada yang meninggalnya, pas setelah solat tahajud setelah solat tahajud, masih megang tasbeh dia bilang ke istrinya, beliaunya dik, aku cek ngantuk, tak dilemsek sekalian nunggu subuh oh enggak ya, rumahnya krian nanti miripan sambil nunggu subuh kebab belasin buat nonton subuh dibangunkan, ya itu subuh loh ya sudah tidak ada ternyata resepnya meninggal dunia, ini tergantung kebiasaan kebiasaan kebiasaannya tahajud, kebiasaannya solat jamaah insyaallah tidak jauh dari solat jamaah dan tahajud tapi ini kebiasaannya elek ngerasani ngerasani jadi meninggalnya pun mesti retuk rasan-rasan malaikat dirasani ya apa malaikat ini maya misalnya gitu malaikatnya dirasani kak wala tak kira-kira kak bahaya tak Allah mazali ala muhammad yang ketiga wa yuhibbunal malak mencintai harta wa yansawunal hisaba sehingga melupakan hisabnya atau melupakan hari kiamat hisab ini tuh perhitungan jadi saking senengnya ten dunya ten gini duwiti kadang males ngetok nih zakat males so dakoh disimpen ngetok duwiti untuk kebahagiaan anak dan istri aja loh gak sepiro jadi ini duwiti wakih miliaran misalnya gitu miliaran anaknya sanjang ya ayo kita berlibur ke Mekah dan Madinah ini bersama keluarga ya ala kau usah nantai duwit cedek cedek kini loh neng Bali neng Bali ala kau usah melitar padahal suatu kenikmatan tak kala kita bisa beribadah haji atau umroh bersama keluar keluarga ini ku nikmatnya masya Allah ditunjukkan puteranya nak ini Ka'bah nak ini adalah masjid Nabawi nak disini makam Rasulullah ini ku suatu masya Allah luar biasa enak sama keluarga sama orang yang dicintai itu masya Allah lebih-lebih bersama orang itu orang tua tidak akan ada ruginya seorang anak yang membahagiakan orang tuanya sampai kapanpun gak ada ruginya justru yang ruginya ini ku ini ada 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 anak melupakan orang orang tua sebab ini orang tua ini pun itu susah jimat pun telas gak ada lagi jimat ini jimat yang mendoakan mendoakan ini sudah mulai bergurahan padahal doa yang paling mustajab itu adalah doanya orang tua kepada anak atau doanya anak kepada orang orang tua kapanhari itu ada orang ketika ada orang yang meninggal saya disuruh untuk mensolati jenazahnya anaknya protes ustad nah punten nanti gak usah didoakan ya ayah saya kaget eh gak usah didoakan maksudnya gak nyampe ustad jadi sesuai dengan kajian yang saya pelajari itu doanya orang yang hidup kepada yang meninggal gak nyampe loh itu ayah sampaian loh saya bilang gitu gak nyampe ustad gak nyampe gak pikir ya apa kok caranya jawab saya mikir oh gini aja mas saya bilang gitu nanti kita sholatnya tiga kali takbir oh gak usah ustad ustad ya apa gak main balas loh saya bilang katanya gak usah doa saya tanya takbir yang ketiga itu mendoakan siapa ya doakan mayat ustad yang mengajarkan siapa nabi muhammad nyampe tidak di pikir pikir iya iya makanya pintu ini yang mengajarkan rasulullah berarti nyampe percaya anak kepada orang tua doanya orang tua kepada anak ini gue mesti nyampe tapi kita gak tau kapan Allah menggabulkan doa-doa kita jadi takbir yang ketiga takbir yang keempat itu ajarannya kan jenabi mesti nyampe oke usah mulai sekarang sama doakan ayah sampai oke usah nyampe nyampe lah jendul selanjutnya dalam apa tanya silahkan boleh syah syah alhamdulillah oh boten gak gak apa-apa kalau misalnya ada yang tanya langsung tanya mau gak apa-apa gak usah sungkan-sungkan jendengan kalau ingin ketemu saya saya itu di El Victor malam Kamis Rabu malam Kamis mulai jam 9 lebih 15 sampai setengah 11 sekarang dipangkas sampai jam 10 jadi sebentar disitu ada sesi tanya-jawab nah jangan saya ketanglet via WA boleh via telepon boleh bebas yang penting jangan tanya juduh bingung saya ustad juduh saya dimana aku dia bingung kok juduh saya jitok ini biar biar Allah salih Allah Muhammad selanjutnya Mereka mencintai hidup sedangkan mereka melupakan yang namanya kematian yang terakhir mereka mencintai semua makhluk namun mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala saya sudah meniteni dalam Al-Quran meniteni ini aku menopong meniteni pokok menanggai pokoknya saya menandai mengiling-ngiling teman-teman 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 pokok kalau ada ayat yang berhubungan antara anak dengan orang tua atau Allah dengan manusia dengan ciptaannya rata-rata Allah menggunakan huruf sambung yaitu berupa bak bismillah contoh dengan bak niku bi artinya dengan makna lebih jauh lagi bak niku berarti gandengan atau dirangkul jadi kalau bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maksudnya menghadirkan Allah menggandeng Allah memeluk Allah di dalam setiap apapun yang kita lakukan libatkan Allah disitu Arab ma'am bismillah Arab nabun BAB bismillah tapi ayat bunga jendeng boleh tapi jangan dilafalkan yang keras kok dikwet bismillah jari putu ini apa mbah mesti pelan-pelan saja doa di dalam situ boleh tidak boleh tapi jangan dilafalkan tidak dilafalkan itu tidak fitnah dikiranya kita menye dan sebagainya dalam hati saja ya libatkan Allah di setiap apapun contoh lagi dengan orang tua wabil walidaini ihsana kepada orang tua kita berbuat baik adabi wabil walidaini artinya anak dengan orang tua harus bergandengan jangan dipisahkan gandengan dipeluk nesok bongga bu saya antar ajang tindak bundi bu blonjole saya antar ibu digonceng dibarengi itu bagus makanya Allah mulai lurus sambung berupa mbak mengapa kok tidak ma'ah bersama ini bersama ini ada jaraknya contoh saya berangkat ke sekolah bersama teman-teman saya jenengnya bersama ya pokoknya bareng tapi tidak gandengan ada jaraknya kalau ngobrol jenengnya konco lah nikim boten konco Allah kali hambanya orang tua dengan anak ini bukan teman ada hubungan sapisial spesial makanya di setiap sendi apapun lipatkanlah Allah subhanahu wa ta'ala ada pertanyaan tet waktu habis tidak ada pertanyaan kita lanjutkan dengan membaca fikir bersama-sama bismillahirrahmanirrahmanirrahim al-fatihah di ala khawatatul mustafa rasillahi muhammadin sallallahu al-sallam wa ila jami awladihi wazwaj 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 khususan bah nyai harisah bah nabi allah khiddi alaih salam wa ila ashabi hadir wilayah bah ampel bah munkul bah yai karimah wa ulati wazwaj 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 khususan kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia semoga yang masih hidup selalu dimuliakan oleh Allah selalu dibahagiakan oleh Allah bagi yang sudah meninggal dunia semoga diterima semua amal ibadahnya dimaafkan semua kesalahannya al-fatihah Ya Allah khususan Hajat Kita semuanya Khususan Anak-anak kita Cucu kita Zuriah kita Keluarga kita Semoga semuanya dijadikan Anak-anak yang Anak-anak yang Berakhlakul karimah Anak-anak yang bisa Membanggakan derajat kedua orang tuanya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Amin Nasaluka rizaka wal jannah Wa na'udhu bika min sahhutika wal nar Astagfirullahaladhim Astagfirullahaladhim Astagfirullah Astagfirullahaladhim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah 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 umatla illa billahi ala al восkey Allah Allah aliyyil azim la hawla wala kuwata illa billahil aliyyil azim la hawla illa billahil aliyyil azim hasbunallah wa nimal wakil hasbunallah wa nimal wakil hasbunallah hasbunallah wa nimal wakil hasbunallah hasbunallah wa nimal wakil hasbunallah wa nimal wakil ya Allah yang maha pemberi keselamatan berikanlah keselamatan kepada kami keselamatan kepada anak-anak kami keselamatan kepada keluarga kami selamat dunia selamat akhirat kami ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Salaam 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 Ya Salaam Ya Salaam Ya Allah Ya Salaam Ya Allah Ya Salaam Ya Allah Ya Salaam Ya Allah Ya Salaam Lembutkanlah hati kami Lembutkanlah hati pasangan hidup kami Lembutkanlah hati anak-anak kami Ya Allah Semoga kami semuanya mudah menerima ilmumu Mudah menerima kebenaran Ya Allah Ya Latifu Ya Latifu Ya Latifu Ya Latifu Ya Latif Ya Qaharu Ya Jambar Ya Qaharu Jambar Ya Qaharu Jambar Ya Qaharu Ya Jambar Ya Qaharu Ya Qaharu Ya Jambar Ya Qaharu Ya Jambar Ya Samiru Ya Basir Ya Samiru Basir Ya Samiru Ya Basir Samiru Ya Basir Ya Samiru Ya Samiru Ya Basir Ya Samir Ya Basir Wahai Allah Yang Maha Pembuka Yang Maha Pemberi Rizki Berikanlah Rizki kepada kami Rizki yang berupa Hidayah Rizki yang berupa Iman Islam Rizki yang berupa Nikmatnya beribadah Kepadamu Rizki yang berupa kesehatan Dan Rizki finansial Kami Ya Fantahu Ya Razak Ya Fantahu Ya Fantahu Ya Fantahu Ya Fantahu Ya Fantahu Oh ya Razaq ya mubadrik Ya Khali ya mune ulit Kho Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiy Ya khabiru ya mubin ya hadiy Ya khabiru ya mubin ya hadiyah ya alimu ya khabiru mubin ya hadiyah ya khabiru ya mubin ya ghaniyu ya karim ya ghaniyu karim ya ghaniyu ya karim ya ghaniyu karim ya ghaniyu ya karim Ya Allah kami sadar bahwa kami banyak melakukan kesalahan banyak dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah oleh karenanya bimbinglah hati kami ya maafkanlah kami ampunilah kami ya tunjukkanlah kami ke jalan yang pernah jalan yang lurus jalan yang kau berikutnya ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minak dolimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minak dolimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minak dolimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minak dolimin ya mujibu ya wahaba ya mujibu ya wahaba ya mujibu ya wahaba Ya hafir ya Newton ya Allah ya hafir ya wajibu ya Allah ya hafir ya wajibu ya Allah ya hafir Ya Wajibu ya Allah Wahai Allah Di pintu Ka'bahmu Terdapat salah satu tulisan Ya Hananu Ya Manan Dengan wasilah Ya Hananu Ya Manan Semoga engkau mudahkan kami Untuk tindak ke Mekah dan Madinahmu Ya Allah Bersama orang-orang yang kami sayangi Yang kami cintai Ya Allah Ya Hananu Ya Manan Ya Hananu Manan Ya Hananu Ya Manan Ya Hananu Ya Manan Ya Hananu Manan Ya Hananu Ya Ya Hananu Ya Manan Ya Wadudu Ya Wadudu Ya Wadudu Wadud ya Wadudu Ya Wadudu Ya Dayanu Ya Burhan Ya Dayanu Burhan Ya Dayanu Ya Burhan Ya Dayanu Ya Burhan Ya Dayanu Burhan Ya Dayanu Burhan Ya Dayanu Ya Burhan Ya Sultanu Ya Allah Sultanu Ya Allah Ya Sultan Allah Ya Sultanu Allah Ya Sultan Ya Sultan Uya Ya Sultan Uya Allah Wahai Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Sayangilah kedua orang tua kami Ya Allah Sayangilah anak-anak kami Ya Allah Sayangilah cucu kami Duryah keturunan kami Ya Allah Selamatkanlah anak-anak kami Keturunan kami Dari bahaya narkoba Dari kemaksiatan Selamatkan anak-anak kami Diri kami Dari siksa api terangkamu Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Rahim Ya Rahmanu Rahim Ya Rahmanu Ya Rahmanu Ya Rahim Salamu Sayang kepada anak-anak kami Kami sayang kepada keluarga kami Ya Allah Jadikanlah anak-anak kami Anak yang berakhlakul karimah Anak yang sayang kepada orang tuanya Anak yang berbakti pada orang tuanya Anak yang bisa menghantarkan ke surganya Allah Anak yang bisa mengharumkan nama orang tua Anak yang bisa mengangkat derajat payah bundanya Ya Allah Rambi habli minas salihin Rambi habli minas salihin Rambi habli minas salihin Rambi habli minas salihin Rambi habli Rambi habli minas salihin 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 Wafil akhirat hasanah Wakinah azaban nar Subhanallah Wabihamdihi subhanallahil azim Subhanallah Subhanallahil azim Subhanallah Subhanallah Al'azem Subhanallah Subhanallah Al'azem La Ilaha Illallah Ilaha Illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Ha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Mabarik ala sayyidina Muhammadin Walhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma ufir lana Dhanubana wal walidina Wal walidina wal walidina Wal walidina warhamhum Kama rabbau nasihara Allahumma inna nas'aluka Salamatan fiddin Wa afiyatan fil jasad Wa ziyadatan fil ilmi Wa barakatan fil rizki Wa taubatan qabla almawut Wa ni'matan indal maut Wa rahmatan indal maut Wa maafiratan ba'dal maut Rabbana atmim lana nurana wa nurahum Wa ufir lana walahum Innaka ala kulli sya'in gadir Allahumma yamu jammal tu jammal Jamil lana bil jamalah Jamil lana bil jamalah Alannabiyyil mufadl Rabbana atina fil dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina agaban nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bi hurmatil fadihan Asa Allahan Al-Rahman 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 Ya Rabbi Ya Rabbi Mustafa Beli Maqan Sidana Wawirlana Mama Ba' Karami Huwal Habib Al-Fatihah Kurang lebihnya mohon maaf Idina Surat Al-Mustaqim Subahanakallahumma Wa bihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka wa atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah